Sementara akun Twitter Humas Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mengunggah pertemuan antara Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sultan Hamengkubwono X dan korban penyerangan. Kepada korban, Romo Karl Edmund Prir, Sri Sultan meminta maaf. Sri Sultan meminta maaf karena terlambat mengamankan walau sudah ada aparat di dalam. Kita simak saudara perbincangan antara Sultan Hamengkubwono X dan korban penyerangan di gereja, Romo Karl Edmund Prir. Terima kasih. Saya mohon maaf terlambat mengamankan. Ya, pun sudah ada aparat di dalam. Ya, saya terima kasih banyak perhatian bahwa yang luar biasa. Ya, selesai. Semoga aman, tetap kesihatan. Ya, semoga tetap aman ya. Ya, tidak ada kelanjutannya. Ya, terima kasih banyak. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih banyak. Ya, terima kasih.